Intro Jasok Arjuna Sawki Al-Yuda, bocah yang dilaporkan hanyut tak jauh dari rumah kediamannya pada hari Minggu Sore 26 Juli 2020 silam ditemukan warga mengambang di sungai Bah Bolon Huta, satu kecamatan bandar dalam kondisi tak bernyawa Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga setempat sekitar 40 km dari lokasi korban dilaporkan hilang Warga kemudian mengevakuasi jasad korban ke ruang instalasi jenasa RSUD Dr. Jasamen Saragi, kota pemantang Siantar untuk Divisum Kapolres Siantar Martoba, Ibtu Amir Mahmud mengatakan pihak keluarga menutupkan bahwa jasad yang ditemukan sesuai dengan ciri-ciri korban yang sebelumnya dilaporkan hilang saat bermain di gorong-gorong yang tak jauh dari rumah kediamannya sepekan silam penemuan mayat yang hanyut seminggu yang lalu setelah kita melakukan pencarian di sekitar daerah-daerah yang dekat PKP kemudian tidak ditemukan kemudian tadi pagi dapat informasi kami dari masyarakat di daerah keresaan sekitar pukul 06.30 bahwa ada ditemukan sosok mayat anak kecil setelah diindikasi kemudian dibawa ke rumah sakit maka oleh keluarganya diakui bahwa itulah anak yang hilang seminggu yang lalu yang bernama S Usai menjalani proses visum luar selama lebih dari 2 jam lamanya jasad korban kemudian dibawa oleh pihak keluarga dan langsung dimakamkan Dari pemantang siantar Sumatera Utara Tim Leputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya